Kecelakaan kereta api terjadi antara kereta api Turangga dan kereta api komuter lain Bandung Raya atau kereta api lokal di petak jalan Haur Pugur, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jumat sekitar pukul 6 pagi. Dua rangkaian kereta api saling berhadapan hingga sejumlah gerbong anjolok keluar dari rangkaian dan rel kereta. Kamera amatir warga merekam sesaat setelah kejadian kecelakaan dua kereta, yakni kereta api Turangga, Relasi Surabaya-Gubeng, Bandung dan kereta komuter lain Bandung Raya. Di kilometer 181 plus 700 petak jalan antara stasiun Haur Pugur, stasiun Cicalengka, sekitar pukul 6 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Sejumlah penumpang terlihat panik berhamburan keluar dari gerbong kereta menyelamatkan diri dibantu sejumlah petugas dan penumpang lain. Dari keterangan Kapolresta Bandung, Kombes Polkusuoro Wibowo, usai kecelakaan terjadi diduga kondisi masinis kereta api dalam kondisi terjepit. Ini kejadian di Cicalengka, kejadian pukul jam 6 pagi, adu banteng antara kereta Turangga dengan kereta lokal. Dan saat ini sedang proses evakuasi yang didahului dengan pematian listrik. Sementara itu dari data KB Tumas Pol, Dajawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tumpo, hingga pukul 10 pagi korban meninggal dunia tercatat 3 orang. Yakni prama atau pramugara kereta api Turangga bernama Andrian. Masinis kereta api lokal pada larang Cicalengka bernama Julian Dwi Setiono. Dan asisten masinis kereta api lokal bernama Ponisan. Sementara korban luka sebanyak 28 orang dievakuasi KRSUD Cicalengka. Tim Liputan CNN Indonesia